Intro Sempat beredar video hingga viral di media sosial yang memperlihatkan hampir sekujur tubuh seorang kepala desa atau kadas penuh tatu Diketahui dalam video itu menunjukkan pria berbagai seragam aparatur sipil negara atau ASM melambaikan tangan dari atap mobil yang terbuka Belakangan diketahui bahwa kadas bertatu itu merupakan kepala desa di Banjarnegara Jawa Tengah Video yang diunggah di akun Twitter kadas tersebut pada Sabtu 21 Januari 2023 lalu telah ditonton sekitar 2,1 juta kali Kemudian video aksi kadas bertatu tersebut juga disukai lebih dari 2.260 kali Adanya pro dan kontra terkait kadas bertatu tersebut Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Negeri angkat bicara Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan Tidak ada aturan penampilan dalam syarat pendaftaran sebagai kepala desa Ia menyatakan syarat calon kepala desa hanyalah minimal berusia 25 tahun Kemudian bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri minimal pendidikan terakhir setingkat SLTP atau SMP Serta patuh pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila Aturan tersebut sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa Sehingga belum ada aturan eksplisit terkait penampilan seorang kades Ia menjelaskan penampilan seorang calon kepala desa seharusnya bisa dilihat oleh panitia pemilihan kepala desa pada saat pendaftaran Panitia pemilihan kepala desa ini terdiri dari tim pentukan badan permusyawaratan desa atau BPD Dan perwakilan dari pemerintah kota atau kabupaten terkait Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!